Seperti inilah ekspresi wajah para pelajar sekolah menengah atas asal Semarang ini, tatkala diberikan pengetahuan tentang pariwisata di salah satu kampus pariwisata di Surabaya. Saat dosen memberikan materi tentang kepariwisataan, puluhan pelajar ini nampak antusias. Hal ini membuktikan minat lulusan SMA menempuh pendidikan tinggi kepariwisataan cukup tinggi. Kenapa ada dua perutahan yang beda? Hendry salah satu pelajar yang turut dalam acara ini mengatakan, senang dapat mengetahui kegiatan di kampus pariwisata secara langsung, karena para mahasiswa di kampus ini mendapat pembelajaran melalui praktek lebih banyak dibanding teori. Dan hal tersebut akan sangat berguna di saat akan memasuki dunia kerja. Selain itu, menurut Hendry, ia dapat melihat secara langsung peralatan pembuatan kuliner yang komplit menjadi teat tarik tersendiri jika nantinya ia menempuh pendidikan tinggi pariwisata. Ini bagus sekali ya, bagi universitasnya khusus sekali untuk pariwisata, turis, dan makanan. Jadi fokusnya itu satu tujuan yang membuat pariwisata dalam negeri itu semakin maju. Sementara itu, Febio, guru pemimbing berharap dengan diberikannya pengetahuan tentang dunia pariwisata dan pendidikan yang ditempuh pada para anak didiknya dapat menjadi bahan pertimbangan di saat mengambil keputusan untuk menempuh pendidikan di Bangku Kelia. Dari kami, SMA Karang Turi Semarang, program tahun kami untuk anak kelas 11 atau kelas 2 yaitu mengunjungi beberapa kampus-kampus yang berkualitas baik di Jawa Barat, Jakarta, maupun di Jawa Timur. Untuk kelompok Jawa Timur, salah satu universitas atau kampus yang kami kunjungi adalah Akademi Pariwisata yang dimana kami tahu bahwa kampus ini atau Akademi Pariwisata Majapahit ini adalah sebuah yang bisa memfasilitasi anak kami, khususnya bagi mereka yang berbira di dunia industri. Untuk menekatkan para pelajar dengan dunia pariwisata dan perhotelan, para pelajar juga diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung praktek nyata yang diberikan pihak kampus pada mahasiswanya. Denny Sebuaya, Surabaya TV